Halo kaum wangi, it's been a while Kita gak jumpa lagi di channel pendekar harum Sebenernya udah banyak ide sih untuk bikin video macem-macem lah Ide nya itu ada ide A, ide B, temanya juga udah dapet Tapi yang namanya ketubruk aktivitas atau kadang rasa malas Kalian pasti pernah merasakannya ya Sehingga suatu rencana jadi tertunda Dan kali ini kayaknya video yang bakal aku bikin gak boleh ditunda Karena aku ngerasain pengalaman yang cukup ya unik lah Cukup unik dan cukup bikin aku berpikir Ting akhirnya gitu Seperti judul video yang bakal aku buat nanti ya Akhirnya ketemu dengan klonnya Serge of Renaissance Langsung aja ya kita ke temanya Aku punya decantnya 10 mili Thank you Om Fajar Barangnya juga dari Teh Salma Thank you BPJS banget Sebelumnya aku juga udah pernah coba dari Om Teguhandi Terima kasih Om Teguhandi Kapan kita bikin video bareng? Katanya mau masuk frame Kenapa aku cuman punya decantnya? Pertama kali coba punya Om Teguhandi Coba sepuluh dulu ya Aku suka banget sama sennya si Serge of Renaissance Karena emang aku cenderung suka parfum seger Sayangnya waktu itu parfumnya tidak cukup perform dengan baik di kulitku Demikian juga setelah aku punya decantnya Walaupun begitu sennya Oh my God I like it so much Dan dengan harga di atas 2 juta Dengan parfum yang gak perform aku mikir ya 100-200 kali lah Dan sekarang akhirnya Gak perlu mikir 100-200 kali Karena ketemu Akhirnya ya Ketemu Klonnya Serge of Renaissance Dari Oh bukan fragrance world ya Ini dari Lauren Kelly Fragrances Paris Soap-soap rajis gitu Gue ngucapinnya nih Namanya Magic Black Intense Nah seperti ini presentasinya Botolnya berat Lebih berat dari rata-rata Botol parfum Pada umumnya nih Dengan ukuran 100 ml Nih Bokongnya juga ada lubangnya gede nih Disini tertulis Made in France Tutupnya Aduh Kena kaca nih Tutupnya plastik Kita coba sprayernya di tangan yang satunya Dua full spray Dan ini udah aku coba full wear Sebelum aku bikin video ini Dan sekarang bisa dilihat Reaksi spontannya Setelah membandingkan Dengan Serge of Renaissance Di tangan kiri Kita coba yang tangan kanan Hmm Oke And this one surprisingly so good Dan Menurut hidung Aku yang newbie ini Kalau reviewer lain pernah bilang Oh ada parfum clone yang 90% Atau mungkin 100% Kali ini dengan berat hati Aku juga bilang hal yang sama Openingnya Kuat Tapi tidak harsh Dan setelah aku pakai full wear kemarin Memang Gak bertahan kuat dari awal Sampai beberapa waktu sesudahnya Tapi justru jadi hal yang bagus Dan kalian tau sendiri Serge of Renaissance Segernya kayak apa Note shotnya bisa Lihat sendirilah ya Di Fragrantica Atau di tempat yang lain Dan buat kalian yang penasaran Masih belum tau Tentang Magic Black Intense Lorenti Oil Fragrant ini Akhirnya aku bikin videonya Dan this is worth to buy Kayaknya aku gak akan bahas Jauh lebih dalam Mungkin bisa tulis di kolom komentar aja Atau DM di Instagram Frags and Kicks Yang pasti yang satu ini Worth to buy Dan Nikmat banget Tingkat kemiripannya tinggi Dan performance nya Bisa dibilang sama Perbedaannya adalah Ini harganya jauh lebih murah Dan aku gak Sayang-sayang akhirnya makanya Untuk mendapatkan performance yang aku inginkan Kayaknya gitu dulu aja video singkatnya ya This is Magic Black Intense From Leorentale Fragrances Oke See you on the next video Bye-bye Bye-bye